Semua yang ada di laporan itu tidak benar adanya dan kita bisa sama-sama buktikan nanti di pengadilan. Jadi semua yang dituduhkan ke saya itu tidak benar dan hanya fitnah ujarnya. Kalian semua para cucu-cucu kakek gunawah senantiasa dalam kesehatan dan berbahagia selalu. Tentunya di channel kakek ini macam-macam isinya. Kalau bisa kakek ingin hijrah juga agar menjadi orang yang baik di sisa-sisa umur kakek ini ya cu. Doakan saja semoga kakek senantiasa mendapatkan hidayah. Masih diberi tayang hangat cu. Masalahnya ini harus dikawal terus berita ini. Tentunya masih dengan berita ustadz yang dilaporkan istri karena mencabuli kiai. Eh mencabuli santri. Kenapa kalau tidak dikawal ada laporan harus segera ditanggapi? Karena ini bukan aib. Karena ini menyangkut merugikan orang lain. Sudah melanggar hukum. Nah yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pihak polisi. Nah tugas netizen itu adalah mengawal semua proses itu memberikan tanggapan-tanggapan agar kasus ini terkuat kebenarannya. Nah masalahnya selama ini si ustadz ini masih tidak mengakui menolak laporan istri. Dan malah ingin melaporkan istrinya balik. Nah ini kan sebagai netizen juga harus bijak. Nah ngapain bantian melaporkan balik istrinya? Kalau tidak terbukti, tidak kuat, kan diam saja malah aman. Karena yang melaporkan istri nanti kalau tidak terbukti kan aman. Tapi malah dia marah dihinang gini-gini. Terus ingin melaporkan balik. Ini kan wujud karena dia merasa terancam. Ini dari pola pikir kakek ya. Karena tiap orang beda-beda berpikirnya. Itu masalahnya kalau sebenarnya si ustadz ini tidak melakukan. Itu cukup diam saja. Biar nanti proses yang menentukan. Tapi malah dia juga menolak pengaduan si istri. Terus ingin melaporkan istrinya balik. Wah ini karena ada perlawanan. Karena takut keburukannya diketahui. Dan rata-rata kasus pencabulan ini harus segera ditindaklanjuti. Masalahnya dikhawatirkan. Semakin banyak korban, cu. Seperti di kasus anak ponpes di Solo kemarin. Ya kan? Itu tidak mengakui. Tapi terbukti pencabulan. Kemudian ustadz lagi di Cirebon. Itu sampai 15 santriwati lebih. Kalau enggak laporan enggak serah kegerak ditanggapi. Nanti banyak korbannya. Terus yang terbaru kemarin. Ustadz dari Lampung, Tanggamus. Itu juga mencabuli 6 santriwatinya di bawah umur. Oh ini ustadznya juga tidak mengakui. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, cek dan recek. Akhirnya si ustadznya mengakui dan masuk ke dalam penjara. Ya terserah silahkanlah. Ini si ustadz dari Jember ini mau ngaku atau tidak itu hak dia. Tapi kalau dia tidak ngaku di awalnya. Nanti ketahuan di akhir. Ya tambah. Enggak ada yang percaya nih umat sama nih ustadz. Kita lihat bersama. Penolakan si ustadz atas laporan si istri. Dan dia tetap bersikupu tidak mengakui perbuatan itu. Dan masih ngeles sana sini. Ya enggak apa-apa. Itu hanya si ustadz. Kita lihat videonya. Dan. Semua yang ada di laporan atau apa. Itu tidak benar adanya. Dan kita bisa sama-sama buktikan nanti di pengadilan. Rekaman video. Rekaman voice suara. Kemudian ada itu rekaman videonya itu di HP-nya suami saya yang Samsung itu. Hanya saja saya tidak sempat menyimpan. Karena sudah di program dari komputer-komputernya suami saya itu. Tiba-tiba HP-nya langsung nge-restart dari awal. Kayak gitu. Jadi saya kehilangan jejak di situ. Aslinya saya kelihatan di videonya itu saya kelihatan. Karena di setiap kamar. Di setiap ruangan itu ada CCTV. Nah itu tadi Cuk. Jadi si ustadz tidak terima dengan laporan istri. Tetap tidak mengakui. Dan akan melaporkan balik si istri. Nah ini kan berarti dari situ antara si ustadz sama si bunyai ini. Ini tidak ada keterbukaan. Banyak rahasia yang disimpan oleh si ustadz. Kalau memang itu suami istri baik-baik saja. Yang namanya HP suami. Mau dipegang istri. Ya tidak masalah. Komputernya pun silakan. Ya kan. Kalau itu tidak ada yang dirahasiakan. Karena sudah suami istri. Tapi kalau ini istrinya pun tidak bisa mengakses. Baik itu HP-nya. Komputernya. Masuk ke ruangan. Punya suaminya. Juga tidak boleh. Ini kan berarti banyak rahasia. Yang disimpan oleh si ustadz. Ya bagaimana tanggapan netizen? Ya kecurigaannya disitu cu. Kemudian kebanyakan kasus yang ada. Ustadz-ustadz yang dilaporkan mencabuli ini. Di awalnya tidak mengakui. Tapi kebanyakan akhirnya terbukti. Sekarang kita simak. Berita yang lain. Di tanggamus Lampung. Ada ustadz yang mencabuli 6 santrinya. Mari. Dah. RH Oknum Gurungaji di wilayah kecamatan Kelumbayan Barat, Tanggamus Lampung. Menjadi tersangka atas kasus pencabulan terhadap 6 orang santri yang merupakan muridnya sendiri. Tersangka berhasil diringkus oleh satuan dari Polres Tanggamus di lokasi persembunianya. Di kawasan kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada Kamis 23 September lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi pun langsung membawa tersangka kembali ke Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Terungkapnya kasus tindak pencabulan terhadap 6 orang santri yang masih di bawah umur ini. Setelah adanya laporan sejumlah keluarga korban pada 17 Agustus lalu. Dari laporan itulah, polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan olah TKP, serta memeriksa sejumlah saksi hingga dilakukan visum terhadap korban. Nah, itu tadi cu. Jadi, yang di kasus ini, di Lampung, si Ustadz ini, itu karena sudah ada laporan, dugaan, ada korbannya, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Pertama-tama, ini si Ustadz juga tidak mengakui. Tapi setelah dilakukan visum penyelidikan, kemudian saksi-saksi dari korbannya, akhirnya si Ustadz ini tidak bisa mengelak. Dan sekarang menjadi tersangka mendekam di penjara. Ya, itu kakek menceritakan kebanyakan kasus, itu tidak mengakui. Tapi akhirnya terbukti. Nah, untuk kasus si Ustadz di Jember ini, makanya mari kita kawal bersama. Nanti siapa yang bersalah, agar tidak banyak korban. Tapi kalau dari berita-berita dan fakta-fakta sementara, ini dugaannya kuat, itu. Kemudian, kasus si Ustadz di Jember kelanjutannya bagaimana, cu? Ini yang terbaru. Buntut kasus dugaan pencabulah di Jember, 15 orang santriwati ponpes aljalil 2. Dilakukan visum. Wah, ini sudah mulai. Nanti pihak kepolisian ada titik terak. Probolinggo Network. Buntut dari kasus dugaan pencabulan santriwati oleh seorang kiai ponpes aljalil 2, polres Jember, akhirnya melakukan visum. total ada 15 santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan. Menjalani visum di RSUD Subandi, Kabupaten Jember. Visum ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pencabulan santriwati oleh kiai, pengurus ponpes aljalil Kabupaten Jember. Kami berangkatkan seluruh santriwati untuk pemeriksaan visum di RSUD Dr. Subandi. Kurang lebih 15 orang. Menurut Vita, biasa di Sapa, proses visum telah dilakukan sejak Jumat kemarin. Malam, tapi sampai keesokan harinya masih belum selesai juga. Nah, ini nanti kalau hasil visum keluar, ini si Ustadz mau ngeles lagi, ya, nggak bisa dah. Apalagi pengakuan dari para korban nanti mau jujur dengan pihak kepolisian. Oke, Jumat, itu tadi adalah berita terbaru dari perkembangan Ustadz dari Jember yang sedang terkena kasus. Ya, mudah-mudahan si Ustadz, Kita doakan diberikan kesabaran dan kita doakan semoga kasusnya dapat terkuat. Seumpama, seumpama ya, memang Ustadznya yang salah. Semoga lekas bertawabat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena seorang Ustadz atau Kiai itu adalah panutan bagi umat. Maka, memberi contoh yang baik, jangan menjadikan agama sebagai kedok untuk berbuat kemaksiatan. Perlu diingat bahwasannya setiap kemaksiatan yang kita tutupi, kalau kita tidak bertawabat kepada Allah dan menjadikan agama sebagai kedoknya, maka Allah yang akan membuka aib atau keburukan itu pada orang yang melakukan dosa. Oke, cu? Ingat, kejahatan terjadi tidak hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Oh! Eww! Eww! Nice!